TB Entus Mahmud Sahiri bersama relawan emas atau Entus Mahmud Sahiri memberikan dukungan dan siap memenangkan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati pandai gelang, Ab Abtadiratu Anita, di Pilkada 2024. Menurut TB Entus Mahmud Sahiri, ia menyalurkan dukungan dan membawa masa relawan emas untuk memenangkan pasangan Ab Anita. Jadilah seperti kapur tulis. Pada kesempatan ini, kita tuliskan relawan emas dalam sejarah peradaban pembangunan kabupaten pandai gelang melalui dukungan kepada pasangan Ab Abtadir dan Ratu Anita. Saya kira kemudian, mudah-mudahan segala niat dan ikhtiar kita mendapatkan hidup dari Allah SWT. Daerah yang terkenal agamis, daerah seribu ulama Sidita Sandri, itu harus kita bangkitkan kembali. Saya punya mimpi Pak Abtadir, karena kemarin saya beberapa kali jarak ke tempat-tempat tokoh-tokoh agama kita di Pandai Gelang, salah satunya itu di Jaringin. Saya bermimpi di Jaringin itu kita nanti, kalau Pak Abtadir jadi Bupati saya tidurkan, kita bangun satu monumen keagamaan di daerah sana, karena di sana bersemayam tokoh agama yang sangat besar di Pandai Gelang, yaitu Sheikh Asnawi Jaringin. Di perkomplekan Sheikh Asnawi Jaringin, saya bermimpi, kemarin itu kita ingin, sebagian ada yang kita reklamasi, di tanah reklamasi itu, di laut itu kita bangun masjid Pak Abtadir, bangun masjid, mimpi saya, replikanya, masjid Pak Abtadir. Bakal calon Bupati Pandai Gelang Up-Up tadi berterima kasih atas dukungan yang diberikan TB Entus dan Relawan Emas kepada dirinya. Terima kasih.